Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari UGoding Media Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat tampil data yang berrelasi dengan tampil lain dengan menggunakan Eloquan.ORM Sebelum kita lanjut ke CRUD tambah, edit, dan hapus, kita mau bikin juga detail data, karena di Route Resource sudah disediakan endpoint dan juga functionnya maka kita coba implementasikan Oke, sebelum itu, ketika kita menampilkan data ini diprogramkan pakenya program all seperti ini dan kita bisa memanggil nama edulevel berrelasi disini, itu dari ini kita panggil function edulevel di model kemudian nama fieldnya yang ada di edulevel kita bisa juga disini tampilnya tidak pakai all tapi kita tampilkan juga edulevelnya di return datanya oke, kita aktifkan dulu returnnya ya, ini cuma tambahan info saja nah ini kan tampilnya seperti ini ya, untuk edulevelnya tidak tampil nah ini bisa juga kita tampilkan disini pakenya bisa pakai width kemudian nama function kita di model yaitu edulevel kemudian kita get oke, nah disini maka akan tampil juga ini data ini, data edulevel kemudian isiannya yang berrelasi ya seperti ini kemudian cara tampilnya ya sama saja misal teman-teman mau membuat sebuah API kemudian ininya mau ditambahkan bagaimana disini pakainya dikasih width nah seperti ini ya oke dan disini nanti juga sebenarnya kita bisa hidden teman-teman ini kan tampil semua ya defaultnya kita bisa hidden sih yang mau ditampilkan mana saja ini saya kembalikan kita cuma ini nyoba pakai width biar tampil returnnya tapi tampilnya sama saja oke, disini info saya hapus dulu ya kita mau bikin button untuk detailnya disini saya hapus info kemudian disini kita copy dari edit kita pastikan di atasnya disini linknya langsung slash id-nya oke kenapa linknya seperti ini kita bisa cek di terminal php artisan route list jadi dia ketika menggunakan route resource nah itu dia linknya ini ya program kemudian id-nya apa itu nanti dia akan memanggil function show nah di controller kita ini sudah ada ter-create otomatis dari resource controller ya sudah ada show kita tinggal tampilkan aja nah disini kita nanti juga akan belajar tentang route model binding oke kita klik dulu ya nah disini kosong artinya route-nya sudah ada tetapi belum melakukan action apa-apa nah disini teman-teman ini salah satu juga keunggulannya si eloquent di Laravel namanya route model binding itu apa sih ketika kita disini return program seperti ini dia akan otomatis menampilkan data program berdasarkan id sesuai parameter di atasnya kenapa karena ini route model binding nah seperti ini semisal 2 ada semisal gak ada dia not found otomatis ini seperti ini nah ini kenapa bisa seperti ini karena disini kita ada parameter ini program ini nama model kita nama kelas model kita kemudian ini variable id-nya nah ini harus sama ya kalau disini kiri program di kanan juga program untuk penjelasan tentang route model binding lebih lengkapnya teman-teman bisa pelajari di dokumentasi si Laravel di the basics kemudian routing nah disini ada implicit binding dan explicit binding intinya dia ketika ada sebuah routing dengan menampung parameter tertentu nah disitu kemudian modelnya itu dikasih parameter yang sesuai maka si model ini akan otomatis mencari data dengan id tersebut satu data saja silahkan teman-teman pelajari aja disini nah ini langsung bisa kita lempar maksudnya langsung bisa kita tampilkan ya kan sudah ada datanya sudah otomatis jadi show-nya cukup lemparnya datanya dapatnya seperti ini saja sehingga nanti kita bikin view-nya nah teman-teman ini kan otomatisnya si Laravel ya menggunakan route model binding kalau cara manualnya bagaimana teman-teman gak usah bingung cara manualnya dia semisal ini variable ini terserah semisal variable id disini caranya menggunakan eloquent untuk tampil data kalau semuanya kan program all ya kita bisa menggunakan seperti ini variable program itu program nama kelas di model kita kemudian find kemudian variable id oke seperti ini ya hasilnya sama saja teman-teman hasilnya sama saja atau bisa juga ini kenapa saya praktek-praktekan seperti ini biar teman-teman gak bingung semisal cari tutorial di internet kok caranya agak beda jadi ini sama saja yang penting teman-teman coba pelajari di dokumentasi sila rafel yang penting hasilnya sama ada berbagai macam cara atau bisa juga kita pakai where bedanya kalau yang ini kalau yang bawaan road model binding sama fine itu dia langsung objek kalau yang where dia nanti berbentuk re-object where kemudian kita get nah yang disini ini parameternya ada dua yang pertama fieldnya field id kemudian ini untuk custom nya teman-teman misalnya teman-teman mau custom gak pakai route model binding variable id dimasukkan ke sini oke kita coba tampilkan nah disini sama sebenarnya tampilnya cuma disini ada ini ya kurung siku buka dan kurung siku tutup artinya dia re-object caranya biar gak re-object gimana disini tinggal begini aja variable program sama dengan variable program sorry yang index ke 0 ya hasilnya sama saja ya jadi kita bisa menggunakan where atau find ini versi cara manualnya hasilnya sama atau lebih praktisnya lagi kita menggunakan gak usah tambah-tambah script kita langsung pakai route model binding route model binding ini kalau kita menggunakan resource controller itu otomatis dia ada di bagian show dan edit seperti ini yang di edit ini juga sudah disediakan kita bikin manual juga bisa tapi ini contoh dari resource controller bawaan sila rafel sama saja ya teman-teman tadi kan saya bilang field field yang tampil ini bisa di hidden bagaimana caranya ada dua cara teman-teman yang pertama kita bisa dari modelnya ditambahkan protected hidden atau dari sininya kita bisa cek di dokumentasi sila rafel nah disini untuk hidden attributes from json nah disini ya kita bisa disini ditambahkan di dalam class ditambahkan yang mau hidden ini field apa aja misal saya mau hidden disini created add sama updated add nah disini akan ter hidden ya jadi teman-teman bisa pilih yang mau ditampilkan atau di hidden yang mana aja tapi nanti kalau kita panggil langsung seperti di index ini tetap tampil semua ini fungsinya itu hanyalah ketika kita membuat sebuah endpoint API itu yang bisa diakses data mana aja itu bisa kita menggunakan ini projected hidden atau bisa juga kita langsung pakai disini kalau tidak salah juga ada nah ini ya pakai make hidden make hidden hanya besar kemudian atributnya apa itu bisa langsung disini caranya disini langsung kita timpa aja nah ini yang mau di hidden apa aja semisal edulevel ID dia gak tampil ya semisal juga ID nya kita masukkan ke dalam array karena dia multiple id juga gak tampil edulevel juga gak tampil satu aja juga bisa seperti ini teman-teman jadi field fit yang mau ditampilkan dari sebuah endpoint nya itu bisa di hidden lewat modelnya ini pakai protected hidden atau bisa juga pakai function bawaan seleravel bawaan eloquent nya disini seperti ini make hidden kemudian disini kita mau tampilkan ya detail datanya berarti kita perlu bikin sebuah view baru di resource kemudian views kemudian program folder program di dalam folder program baru ada index kita bisa tambahkan baru file namanya show.blade.php oke isinya bagaimana kita bisa copy aja dari index gak masalah kita copy dari index kita paste kita hapus dulu bagian disini kita hapus kemudian disini ini program kemudian ini saya ginikan dulu ya kita panggil dulu aja menggunakan resource view untuk compact ini sudah kita jelaskan di add to level bagian index cara passing data ada banyak cara kalau compact ini intinya dia variable yang didefinisikan dengan variable yang mau dikirim itu sama nah disini kita program arahkan ke program show oh sorry nah disini kalau gak sama dia ada error karena yang mau kita kirim itu variable program jadi harus disini variable program nah seperti ini ya sekarang kita tampilkan di tabel aja kita perlu tambahkan card lagi betik kita copy nya dari sini harusnya di dalamnya content nah yang dihapus itu yang di card body ini aja apa saja biar tidak bingung nanti akan saya perlihatkan lagi scriptnya nah disini bisa kita ganti detail program kemudian ini bisa mengarah ke back lagi kita kita bisa pakai emet biar cepet tabel ada tbody ada tr kemudian ada th ini ya kemudian disini kita pakai td aja disini yang mau kita tampilkan apa aja edu level nya kemudian program nama program nama programnya ini kemudian student price student max info ada banyak ya student price student max info created gak apa-apa walaupun kosong tadi karena kita lemparnya disini variable program maka disini kita tinggal panggil aja variable program ini edu level nya apa maka karena sudah ada ini relasinya di model kita tinggal panggil lagi seperti yang di index edu level kemudian namenya kemudian kalau yang sini program namenya langsung name ini ya berarti dia name dari ini kita coba dulu aja cek nah sudah tampil ya disini kita perlu kasih class nah disini tampil tampil kita tampilkan lagi student price student mark nah seperti ini coba disini ini data kedua kita kasih aja deh nah disini tetap tampil teman-teman jadi jadi walaupun tadi di semisal kita disini return dulu gak dilempar data walaupun yang bisa tampil ketika di return cuma ini saja tetapi ketika kita panggilnya lewat lara file program ini langsung tapi dia tetap bisa nah ini fungsinya apa tadi di hidden ya itu tadi ya saya jelaskan ketika misal kita membuat sebuah API ini endpointnya tampil data fungsi spesifiknya apa misal teman-teman mau lempar data user disitu kan ada info-info penting yang seperti password dan lain sebagainya nah itu harus di hidden gak mungkin kan kita tampilkan semuanya itu caranya seperti itu daripada teman-teman harus bikin sebuah array baru di extract satu-satu kan lebih baik kita langsung lempar semua datanya dari untuk tampil datanya sudah jadi cukup simpel sekali kita bisa kembali kita bisa tampilkan juga datanya sudah berubah oke tadi ini modelnya cuma seperti ini kemudian di controller program ini cuma tadi tambahan aja kemudian di show ini cara tampil manualnya tapi disini kita hapus semua ganti dengan ID kalau dengan menggunakan magicnya si Laravel route model binding ini seperti ini langsung di return aja kemudian kalau kita mau menghiden yang mau di return apa aja bisa pakai protected hidden di modelnya atau juga bisa langsung seperti ini ditimpal dengan function bawaan si elocon Laravel kemudian tampilnya seperti ini simple sih kita kan tadi copy dari index copy aja dari index kemudian semisal mau ada yang ditambahin ditambahin kemudian yang di bagian kontennya disini kita ganti detail buttonnya kita ganti back urlnya juga mengarah ke program setampilnya kemudian di bagian sini kita kasih tabel baru di bagian card body isinya tabelnya seperti ini oke seperti ini aja cukup simple jadi biar route resource dan resource controlnya biar terpakai semua untuk root data makanya perlu kita implementasikan oke cukup simple semoga bermanfaat jika ada kendala atau yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe terima kasih banyak kata support teman-teman setelah ini kita akan membuat tambah data kemudian habis itu edit data dan hapus data nanti hapus datanya juga kita mau bikin versi manual dan juga soft delete juga ya atau hapus sementara kalau di Laravel oke kemudian nanti setelah crude ini berhlasi mungkin kita akan bikin juga latihan pagination di Laravel kemudian ada authentication login register logout dengan magicnya silah Laravel dan juga versi manualnya kemudian kita mungkin juga akan membuat upload file atau gambar ya mungkin sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya see you happy coding